Intro Terima kasih doanya dari semua Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Sejak Lina Zubaida meninggal dunia sang suami Teddy Pardiana sontak menjadi sorotan publik Hal tersebut bermula dari kejanggalan Yang dirasakan anak samunya Rizky Fibian Usai menemukan adanya luka lebam pada jasad mendiang Lina Kini Teddy pun kembali menyita perhatian publik Akibat pengakuannya soal kehidupan rumah tangganya bersama Lina Teddy mengatakan bahwa selama berumah tangga dengan Lina Lina telah merasakan kebahagiaan Bahkan Teddy juga meyakini Kebahagiaan yang ia berikan jauh lebih baik Dibandingkan dengan yang dia dapat selama menikah dengan Sule Pengakuan ini keluar dari mulut Teddy Setelah muncul berbagai tudingan yang mengatakan Jika Lina tidak bahagia saat menikah dengannya Untuk menguatkan pengakuannya Teddy pun membeberkan bukti Salah satunya dengan membandingkan pelakuan dirinya dan Sule kepada Lina Kalau orang bilang gak harmonis Itu kan saya bilang Kalau dibilang almarhumah gak bahagia itu buktinya si kecil Itu almarhumah udah berani Mengandung 9 bulan dengan risiko melahirkan taruhannya nyawa Ujar Teddy Sebab menurut Teddy memiliki anak lagi di usia Lina yang sudah tidak muda lagi Juga memerlukan banyak pertimbangan Itu udah beliau sendiri Karena emang sayang Bahagia sama saya Akhirnya punya anak lagi Ibaratnya keturunan Jadi itu juga udah dibilang gak harmonis atau bahagia Buat saya sendiri kebahagiaan resekinya Emang luar biasa Jadi itu bisa menepis tudingan orang-orang Padahal kan sebelumnya Sempat kosong Sampai berapa tahun kan Sama mantan sebelumnya Makanya kemarin juga saya kaget Karena mungkin udah takdirnya ada reseki lagi Punya keturunan dari almarhumah istri saya Jelasnya Melihat berbagai tudingan yang ada Teddy pun merasa heran Tendati demikian Teddy mengaku menerima dengan lapang dada segala tudingan tersebut Belum ada faktanya Sudah menurut saya Padahal lebih kejam fitnah daripada Kalau saya sendiri Kan gak pernah ngejelekin siapapun Saya cuma belajar dari almarhumah Untuk menerima saja ungkapnya Seolah ingin membungkam tudingan negatif Orang-orang Teddy pun membongkar alasan Lina Lebih memilih dia Ketimbang Sule Orang kan kalau lihat almarhumah itu Gak pernah lihat ke materi Almarhumah itu liatnya Pengen disayang Dihormatin Dengan tulus Makanya Jangan salah Kalau emang almarhumah Bunda Lina pilih saya Saya sih Enggak ini Mungkin Bilau sendiri bilang Maneh Mah Diduh Penyayang Aku Teddy Itulah guys pengakuan Teddy Yang menohok Bentunya bagi Sule Yang mengatakan bahwa Lina lebih bahagia Dengan dirinya daripada dengan Sule Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton On